Pembicara pertama kali ini adalah seorang penulis novel terkenal seperti Merah Itu Cinta dan 30 Hari Mencari Cinta, Nova Yanti Yusuf. Dengan membawakan seminar yang bertemakan Branding Your Real Self to Half Self Actualization yang menjelaskan bagaimana menyesuaikan ego dengan lifestyle. Wanita kelulusan kedokteran ini juga merupakan ketua dari Mental Health Law. Pembicara kedua berikutnya adalah Miss Hardia Chain selaku jurnalis Tempo sejak tahun 1998 hingga saat ini. Wanita kelulusan Universitas Gajah Mada jurusan Biologi ini menjelaskan pengalaman hidupnya mengenai apa saja yang harus dikerjakan sebagai seorang jurnalis. Pembicara berikutnya adalah Devi Asmarani, seorang chief editor dan juga co-founder dari Magdalene.co. Wanita yang sudah lama bekerja di Jakarta Post ini membagikan pengalaman hidupnya dan pengalamannya selama menulis buku panduan berlatih yoga dan juga berbagi pengetahuan mengenai apa yang Magdalene sediakan. Pembicara terakhir kali ini adalah Dr. Mark Finn, kliat pelahiran asal Melbourne, Australia ini, menjelaskan bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di industri media. Ia menceritakan pengalamannya selama bekerja di industri media. Ia menjelaskan bahwa surat kabar di Australia saat ini sudah tidak hidup lagi, melainkan elektronik media adalah media yang paling dicari oleh masyarakat Australia saat ini. Dr. Mark Finn juga membagikan beberapa tips kepada mahasiswa binus internasional CWC untuk selalu bekerja dengan penumpasian dan juga tidak lupa untuk bekerja keras dan memahami dengan jelas mengenai bidang yang dikerjakan. Sesi talk show dengan host TMT, Joe's The Magic Man juga menjadikan suasana seminar menjadi semakin menarik. Di akhir sesi, yang juga merupakan sesi penutup TMT pada sore itu, para mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada empat pembicara tersebut.